Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang korupsi di Kemenlo dengan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, Sujanan Parnoha di Ninggrat. Ya, agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi. Dalam persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi, antara lain Ratu Silvi Gayatri, Sular Yadi, Jumakun, dan Agil Salim. Namun dari keempat saksi itu tidak ada satupun yang dapat memberikan keterangan terkait penyelewengan uang sejumlah 11 miliar rupiah yang digunakan untuk menyelenggarakan 12 sidang dan konferensi internasional pada tahun 2004-2005. Sebelumnya, Sujanan melanggar prosedur dengan menunjuk langsung perusahaan penyelenggara konferensi profesional dan memanipulasi laporan akhir keuangan.